Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini aku akan memberikan review tentang sepatu yang udah pernah aku unboxing, tapi belum sempat aku bagikan bagaimana pengalamannya ya. Seperti apa sepatunya? Yuk, sepatunya dilempar, teman-teman. Ini dia sepatunya. Ini adalah sepatu runner yang pernah aku unboxing terlebih dahulu. Itu udah sekitar 3 bulan yang lalu. Dan aku akan menceritakan seperti apa pengalamanku menggunakan sepatu ini. Jadi, yang pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwa ini sepatu sudah aku pakai 3 bulan, dan kondisinya masih cukup baik. enggak ada masalah, enggak ada yang lem terbuka atau terbuka. Yang fatal enggak sih, kayak... Ya ada sih kayak lem kebuka disini kecil-kecil gitu. Itu enggak lem, kayak... Semua sepatu yang terlipat gini tuh pasti akan mengalami seperti itu. Aku pakai sepatu ini, langsung aku ganti di bagian tali dan insole-nya. Atau bagian dalamnya ini. Jadi, sebenarnya talinya warnanya putih. Langsung aku ganti warna yang lebih gelap, karena sebenarnya bukan perkara kualitasnya gimana-gimana, enggak. Tapi karena memang aku enggak suka sepatu yang talinya putih, nanti nyucinnya susah. Aku pakai sepatu ini sekitar adalah 50% kegiatanku pakai sepatu ini. Dimulai dari berangkat ke kampus, ngejob potret, nge-gym sama sempat aku pakai buat nge-gym juga. Tapi kalau buat lari kayaknya enggak. Karena ini adalah sepatu yang cukup keras sebenarnya. Jadi, pengalamanku adalah sepatu ini dipakai cukup keras. Karena insole-nya ternyata tipis. Di sini aku melihatkan ini adalah insole asli dari sepatu runner. Jadi, insole asli ini aku pakai sekitar 1 bulan. 1 bulan pertama aku pakai dan ternyata itu sebenarnya rasanya cukup keras. Kurang nyaman di kaki. Terus aku beli insole. Nih, aku beli insole yang dibeli di... Aku beli insole ini seharga, kalau enggak salah 9 ribu apa ya? Pokoknya enggak ada di 10 ribu deh. Insole ini ada ukurannya. Di sini aku beli ukuran 42. 42, jadi sepatunya akan disesuaikan dengan insole yang aslinya, ukuran aslinya. Dan ternyata di sepatu ini masuk. Jadi, insole aslinya diangkat, dibuka. Enggak, di lap sih memang bisa dibuka. Diangkat, digantikan yang ini. Kita bisa bandingkan di sini. Seperti ketebalannya dan teksturnya. Jadi, insole aslinya itu memang tipis dan rata. Cuma diganjel di bawahnya yang belakang ini diganjel sama seperti busa hati insole yang pertama. Jadi, kayak ditumpuk dua gitu aja sih. Kalau yang ini, insole murah sebenarnya. Tapi cukup meyakinkan karena dia punya bentuk sesuai ukuran kaki. Dan ada lubang-lubangnya. Lubang-lubang ini menurut iklannya itu berfungsi untuk mengurangi bau di kaki. Atau mengurangi kelembapan di kaki. Jadi, selama aku pakai di sini. Kayak bagian bawah ini. Gak banyak perubahan. Tiga bulan dipakai ternyata masih cukup kuat dan gak licin. Memang karanya kesat gitu. Sepatu ini terbuat dari karet yang cukup menyatu dari depan sampai belakang. Soalnya ini kayaknya sih dipres ya. Terus, ini bagian utama bodinya adalah kanvas. Kanvas tanpa busa. Di karen kiri gak ada busa jadi kanvas biasa aja. Menurutku, kelebihan sepatu ini adalah harganya murah. Modelnya gak malu-maluin. Modelnya juga cukup pekinian. Kualitas secara keseluruhan lemnya itu juga bagus. Kayaknya sih gak kemang rusak dan bakal tutup aku pakai untuk waktu yang lama. Kekurangan sepatu ini adalah kalau dipakai gak senyaman sepatu yang harganya jauh di atasnya. Dimana kamu perlu mengganti insole, jelas. Tali sepatu itu gak wajib sih kemarin. Ya cuman gara-gara estetika yang secara estetika aku gak begitu suka dengan sepatu dengan tali warna putih. Sepatu ini bisa kamu beli di berbagai macam toko online. Ada yang menjual dari Rp88.000, Rp90.000an sampai di atas Rp100.000. Jadi tinggal kamu pilih mau beli dimana, terserah kalian. Untuk linknya kalian bisa cari sendiri nanti banyak yang jual. Semoga video ini berenfad untuk kalian yang mau nyari sepatu dengan harga murah. Ini pilihan yang bagus sih. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax